Halo guys, welcome back to my youtube channel ke ketinggalan ID-nya ya Sekarang kita langsung aja ke videonya Let's go Terima kasih telah menonton Nah guys, jadi ini dia untuk bangunannya Lokasinya tuh seperti biasa Kalau bangunan gede tuh ada di sampingnya Luxury apartment Nah jadi ini tuh bener-bener lebar banget nih Kalian harus lihat tuh Bener-bener gede banget Jadi untuk keseluruhannya tuh bagian depannya seperti ini Terus aku suka banget sama detail-detail kacanya Karena dia bener-bener kayak rumah yang Apa ya Rumah yang klasikal gitu Tapi dia tetep keliatan modern Dengan desain-desainnya gitu guys Nah untuk belakangnya tuh aku bikin full kaca kayak gini guys Karena aku pengen kayak bikin yang baru Yang unik Biar nggak ngebosenin gitu loh Terus pinggirnya kayak gini Pinggirnya sih biasa aja ya Nah sekarang kita lah bakal langsung aja review Bagian rumahnya ya Karena ini luas banget Jadi aku bakal review sekilas aja Kalau kalian pengen lihat detailnya Nanti kalian lihat aja di ID-nya ya guys Nah guys jadi setelah kalian Ngepijakin kaki disini Ini tuh ada kayak gini Kayak ada pijakan-pijakan gitu Untuk halamannya menurutku ini cukup Cukup ya Nggak terlalu luas Tapi dia cukup gitu loh Disini ada tanaman gitu Terus ada lampstand Ada ini air mancur yang segede gaban Gede banget Terus bagian pojok-pojoknya tuh ada tanaman Lihat detail jendelanya tuh cakep banget Aku suka banget sama detail jendelanya tuh Dia tuh kayak lucu gitu loh Kayak cakep gitu loh intinya Terus disini juga sama ya guys Untuk bagian halamannya tuh Ada air mancur segala macemnya itu sama Terus ada lampunya juga Lampu hias yang bener-bener cakep banget Sekarang kita bakalan langsung masuk ke dalam rumahnya Karena biar durasinya nggak kelamaan Nah disini tuh ada pintu kaca gitu guys Jadi aku pake pintu kaca gitu Setelah masuk tuh kalian bakal langsung ketemu sama tangga Untuk ke lantai 2 Tapi karena disini masih banyak ruangan Jadi kita review dulu ruangan yang ada di bagian kanan Disini ada piano warna putih gitu Dan disini tuh adalah Kitchen area atau dapur ya guys Sama tempat makan juga nih Kita review tempat makannya dulu Sebelum itu aku mau ganti mode ke walk mode Nah Jadi untuk tempat makannya tuh Aku bikin dia sederhana aja Tapi dia tetep keliatan elegan gitu loh Untuk warnanya aku pake warna coklat gitu Terus sama warna putih hitam Karena biar Tetep keliatan Nggak nabrak-nabrak gitu loh warnanya Nah terus di bagian sini juga ada dapurnya Untuk dapurnya emang nggak terlalu banyak furniture Tapi menurutku dia oke banget Karena dia tertata gitu loh Jadi nggak keliatan Apa ya Nggak keliatan Acak-acakan Jadi tetep keliatan elegan semuanya gitu guys Terus sekarang kita review bagian sini ya Nah disini tuh ada hiasan gitu Ini hiasannya emang secukupnya aja Karena propsnya kehabisan guys Daripada kosong Jadi aku kasih itu aja Disini ada kamar mandi pertama Oh iya betul ini tuh kamar mandi satu-satunya Karena emang aku bener-bener Ngehemat props banget guys Tapi tenang aja ini bagus banget tuh Kalian nggak bakal kecewa Meskipun kamar mandinya Cuman ada satu Nah terus bagian sana tuh Ada pintu untuk ke bagian Kolam renangnya Nah jadi ini tuh kolam renang indoor ya guys Jadi dia ada di dalam ruangan Tapi tetep keliatan sangat luas Dan juga sangat adem tuh Ada tempat santainya juga Pokoknya kalian nggak bakal kecewa deh Untuk unjungin rumah ini guys Nah karena di bagian kanan ini Udah kita review semua Ada dapur kamar mandi sama kolam renang Jadi kita bakalan lanjut ke Bagian yang di sebelah kiri Untuk di sebelah kiri ini Ada ruang tamu guys Untuk ruang tamunya ini Aku bikin kayak gini Simple aja Ada 4 sofa gitu Nah terus ada wall lamp Terus ada sedikit hiasan di temboknya Pokoknya ini Simple banget sih Untuk bagian ruang tamunya Nah terus di pinggir ruang tamu ini Aku bikin ada ruang keluarga Dia juga tetep simple Cuman ada 2 sofa panjang gitu Sama ada rak tv Untuk rak tv-nya juga Menurutku simple aja sih Karena emang Aku ngebutuhin banyak banget ID Jadi sebisa mungkin Aku menuhin semua ruangan Yang ada di rumah ini Ada hiasan lagi Terus disini ada cermin gitu guys Disini tuh ada 2 ruangan Ada ruangan kerja Sama ruangan nonton gitu Kita review dulu bagian tempat kerjanya guys Nah sebenernya ini tuh simple banget Aku cuma kasih meja kerja Kursi Sama ada tempat duduk gitu Ada laptop gitu Nah tapi disini tuh Bagusnya karena dia ada jendela guys Jadi dia kayak keliatan Luxury banget Terus aku tambahin juga Meja Apa namanya Rak-rak buku gitu Di bagian belakangnya Kayak gini Nah setelah itu Kita bakalan review Ruangan sebelahnya Yaitu ruang nonton Atau ruang karaoke-karoke gitu guys Nah ini dia Jadi ini cocok juga nih Kalau misalkan Ada temen yang lagi main Terus diajak main disini juga Cocok banget Karena disini tuh ada Ininya nih Ada gorden yang gede banget Ini kiri kanan ada gorden ya guys Tuh Di bagian sana juga ada Jadi bisa ditutup buka Terus disini tuh ada layar Ada soundnya juga Pokoknya cakep banget guys Karena lantai pertama ini Kayaknya udah kita review semua ya Sekarang kita bakalan lanjut aja Ke lantai kedua guys Nah jadi disini ada tangga yang gede banget Ini tuh untuk ke lantai kedua Di lantai dua tuh ada kamar semua ya guys Terus ada balkon juga Pokoknya banyak Sekarang kita bakalan review dulu Rantai kedua Nah jadi ini dia guys Di bagian sini tuh aku kasih hiasan Jadi setelah kalian naik Itu bakal ketemu sama hiasan Biar gak terlalu kosong-kosong banget gitu Di atasnya tentunya aku kasih lampu gitu guys Kita review dulu bagian mana ya Bagian balkon dulu gak sih Biar nanti langsung sat-sat aja Nah untuk bagian balkonnya Pertama disini tuh ada tempat untuk ngobrol gitu Ini tuh kayak lingkaran gitu Cakep banget Untuk ngobrol sama temen-temen bisnis Atau sama keluarga Cakep sih menurutku Terus ada minibar juga nih guys Untuk minibarnya Aku bikin simple aja Cuman ada dua kursi kayak gini aja Karena aku pengen semuanya keisi gitu loh guys Ini ada tempat santai Ini juga simple banget Sama disini Ada plane A Nah jadi ini POV dari bagian depannya Cakep sih guys Sekarang kita next ke balkon Yang ada di sebelahnya sini nih Jadi ini balkonnya ada dua Dan semuanya keisi ya guys Disini ada piano lagi guys Meskipun tadi di bawah ada piano Tapi di atas harus tetap ada piano Disini ada kursi-kursi untuk ngobrol-ngobrol lagi Ini simple sih menurutku Tapi oke lah Nggak kosong-kosong banget gitu kan Nah sekarang kita bakalan review kamarnya guys Disini tuh ada empat kamar Ada kamar orang tua Kamar anak dua Sama ada kamar baby Kita review dulu kamar baby Yang ada di pojok sini guys nih Untuk kamar babynya semuanya serba pink Jadi sudah dipastikan babynya harus perempuan Disini ada tempat tidurnya Setelah itu ada sofa Terus ada laci-lacian kayak ginilah Pokoknya untuk lemari bacu babynya gitu Emang simple banget untuk kamar baby ini Tapi menurutku oke lah ya Terus kita langsung aja ke master bedroom Btw disini tuh ada hiasan dikit kayak gini nih Aku bikin kayak hiasan dikit gitu loh guys Nah di bagian depannya juga ada Terus di bagian sini nih aku bikin hiasan lagi Ada laci terus aku isi sama plan A dan juga cherry blossom Tuh kayak gini Terus disini ada apa namanya ini tuh tempat untuk ngobrol-ngobrol Ngopi-ngopi cantik gitu Dan untuk balkon utamanya aku bikin kayak gini Cakep banget untuk balkon utamanya sih tuh Kalian harus liat dia tuh kayak ada pagarnya tuh Lusuh banget nih Aku suka sih disini Kalian bisa foto disini Dia kayak cantik Oke sekarang kita review Review master bedroomnya dulu ya guys Nah disini untuk master bedroomnya Setelah masuk itu kalian bakalan langsung lihat Lemari yang super gode dan juga tinggi Nah terus bagian sini ada tempat untuk make up Disini gak ada tempat untuk kerja gitu ya guys Karena kan tadi ruangan kerjanya ada di bawah Nah terus untuk kasurnya aku bikin kayak gini tuh Aku suka banget sama kasur kali ini Karena dia tuh kayak elegan banget Meskipun ya biasa aja Tapi dia tetep keliatan kayak cakep gitu gak sih Tuh ada lampu-lampu gitu Nah terus bagian sini tuh Aku kasih sofa pendek itu sama Terusnya tuh ada jendela guys Yang bikin aku suka tuh di rumah ini tuh Full jendela banget Jadi gak ada ruangan yang sumpah Karena gak ada cahaya yang masuk Kita next ke ruangan ketiga Atau kamar ketiga itu kamar anak Nah jadi ini kamar anaknya tuh Kamar untuk cewek cowok ya Anak cewek cowok gitu Nah ini untuk kamar cowoknya Tuh cakep banget Dia tuh kayak warnanya tuh Bener-bener kayak saling berkaitan gitu guys Hitam coklat Dia tuh bener-bener gak saling nabrak gitu Nah terus di bagian sini ada Tempat untuk belajar Sama untuk tempat makeup-makeup Atau tempat siap-siap gitulah Terus ada lemari juga Dan lagi-lagi disini full jendela Nah terus guys disini tuh Eh ya BTW ini dia ID-nya Untuk ID-nya tuh aku pake 2 ID Jadi nanti aku kasih tutorialnya Di kolom komentar ya Terus lanjut lagi disini kamar untuk cewek Itu purple girl Oh my god Sebenernya aku tuh kurang suka sih sama warna purple Cuman karena kan tadi warna pink udah Jadi kita pake warna purple di kamar anak kedua Nah ini tuh untuk kamar cewek ya guys Nah jadi seperti itu Akhirnya setelah 1 bulan di upload Aku upload lagi guys Jujur aku seneng banget Ayo bisa upload video lagi ya Semoga kalian suka sama rumah kali ini Meskipun dalamnya tuh bener-bener Kayak sederhana banget Tapi kalian harus liat covernya Ini bener-bener cakep banget Semoga kalian suka ya guys Karena aku sudah seberusaha mungkin Untuk bikin semaksimal mungkin Rumah ini tuh jadi cakep Seperti itu guys Jadi jangan lupa untuk nonton video aku yang sebelumnya Segitu dulu video dari aku Jangan lupa untuk kunjungi bangunannya Dan like ID-nya guys Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe